Nomor 3 Apa safok ya Sapi ya Moga-moga aku cepat SS Ya sama Nomor 4 Wibu Gaming Bersama gue Peko Pekupa Oke nih Ini seri sebaru mungkin ya Gimana gue main game Yang berbau Perwibuan gitu ya Kali ini gue main yang namanya Azur Lane Ini ya Ini udah ada yang inggrisnya ya Jadi kalian Gak usah takut Mungkin kalau sebelum pernah dengar Kalau sebenarnya Kalian dengar nih game dari luar ya Maksudnya bukan inggris gitu Tenang aja udah ada yang inggrisnya sekarang Dan ya Gue udah main berapa minggu Dan gue dulu juga sempat main yang JP nya ya Dan ya sekarang ada agenda event Ini Visitors died in red Katanya mah Itu ada kapal baru Suikaku ya Sama Shokaku disini ya Dan gue bakal Karena misi mingguannya udah riset juga Gue bakal coba nge-gacha nih Dan gue bakal coba Ngiru kayak orang yang di Youtube itu dulu Kalau kalian tau Kalau kalian nonton Youtube nih ya Ini Iklannya Azur Lane tuh Ngeselin tuh Sumpah Gue bakal tau gimana Kalau gue udah bikin Gue bikin Coba sekalian 10 ya Yang 10 tuh ya Dan gue bakal langsung finish all nih Gini caranya nih Oke finish all langsung ya Gini langsung Number one gitu loh Tuh Norfolk Number two Aduh Clingy banget Ya siap Number three Apa Sopok ya Sapi ya Moga-moga gue cepat ya Sama Number four Number five Ya budamat Number six Number seven Oh juga lagi Number eight Number nine Wah senengah ya Rekishinton ya Gue belum pernah dapet nih ya Oh ya siap Number ten Ya portland Gue Gue setengah dapet gitu ya Yang gue pengen sih Gue pengen Suikaku sebenernya ya Tapi apa boleh buat gitu loh Namanya game-game kayak gini gitu ya Dan ya karena beberapa ini udah kelebihan Gue bakal langsung retire Gue gak perlu sebanyak ini soalnya Bakal menu-menuhin doang soalnya ya Ini aja sih coba ya Ngeretnya Ini aja aja dulu ya Bakal menuhin banget gitu loh soalnya Langsung disemble Oke siap Entahlah gue di video ini Bingung juga sebenernya Gue cuma pengen nunjukin game-nya gitu ya Tapi Sekaligus gue pengen ngegaca gitu kan Tapi entah dengan kayak gitu dapetnya ya Gue bakal lanjut aja ya Bagi kalian mungkin yang Belum pernah main Atau Atau ya Baru-baru Baru nyoba lah Maksudnya Belum pernah main game-nya sebelumnya gitu kan Ini tips Beberapa tips diri gue aja sih Sering-sering aja main Daily-nya ya Ini penting banget Soalnya buat resource kalian juga Yang kubus nyi-nyi tadi tuh Yang buat Ngegacai ibaratnya Dan karena tadi gue langsung Ngebikin 10 Itu berarti Gue udah ngelarin Misi daily gue nih Kayaknya nih Kayaknya sih dari set Kali gue cek ya Coba bentar Iya bener Udah ya Iya Dan ya Kalau kalian gak retire Kayak gue tadi Itu juga ada daily-nya ya Berarti Coba Retire Eh retire dah tuh Itu bisa di exchange Medalnya nih Buat kapal yang ini Bisa kalian tuker tuh Wah ada unicorn Hmm Unicorn ya Ini warspite sih ya Dan itu 2 minggu loh 2 minggu Gue mungkin bisa-bisa Hmm Pake aja deh Soalnya penting banget ya Kalau kalian tau Unicorn ini dia Kapal healer Skillnya healer Bukan-bukan Bukan-bukan Bukan kapal yang Maslinya healer Maksudnya Karena di game ini Itu kapal-kapalnya Sakti kan ya Jadi manusia gini ya Kapal perang BTW ya Kalau kalian tau Sejarah Perang Dunia Kedua Atau perang-perang Ya pokoknya Kapal perang lah Ibaratnya Banyak macam Kalau si unicorn ini Masuk di bagian Aircraft Carrier Oke nih Mungkin gue bakal Jalanin satu Misi event Maksudnya bukan Misi event sih Ya siap Bakal Gue bakal lanjutin Udah mau selesai Itu ya 75% gue Di misi ini Gue kenapa baru nyiapin sini Karena Gue bilang jujur Kapal gue Belum Banyak yang kuat ya Jadi Gue bakal langsung aja nih Go ya Lihat nih fleet gue Fleet pertama gue Isinya Gue lupa namanya Sumpah Gue bodoh banget Yang gue tau Ini 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 Prince of Wales Kapal Inggris Kapal Inggris Kalau gak salah ya Ilustrius Itu Kapal Inggris Juga Kalau gak salah ya Prince Eugen Ini Kapal Jerman Ini Vampire Ini Ini kapal Inggris Dan ini Atago Itu kapal Jipang Kapal Kapal perang Battleship Eh Battleship Apa nyebutnya Light Cruiser Kelasnya Ini Queen Elizabeth Ini Queen Elizabeth Erebus Dan Siapa Nyebutnya Nganu Terror 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 Mereka Tiga-tiganya Kapal Inggris Dan ini Belfast Kalau gak salah Kapal Amerika Nah Ini Lavi Dia kapal Amerika Juga Kalau gak salah Sama Takau Mereka ini Berdua nih Kapal ini Saudaraan Karena di dunia Dunia peperangan Maksudnya Dunia perkapalan Kapal itu Sebuah Objek Yang ini Objek Yang feminine Dibuatnya Karena Nyebutnya Itu Kalau kalian Pronoun Bahasa Inggris Gitu ya Itu kan She Ada He She Maksud gue Kalau kapal Disebutnya She Ya Gitu Kapal itu Kenapa Cewek semua Jadinya Dikini Gitu Ya Basically Ya Ini Karena Karena Mereka Barang yang feminine Menyebutnya Si Para 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 Prajudit Menurut sejarah Juga Kayak gitu Oke Kenapa Gue tadi Autopilotin Ya Karena Gue lagi Ngemain di hp Coy Susah Gue lagi Main di Ini Di Di Emulator Gitu ya Bisa juga Main di emulator Tapi susah Gitu Kayak bisa Gue auto Battle aja Bisa sambil Kommentar juga Sama kalian Gitu Gitu Jadi Gameplaynya Itu Ya Kalau Kalian Mungkin Familiar Dengan Kantai Collection Itu Kurang Lebih Si Ya Orang Orang Bilang Si Plagiatnya Pas Lip Off Gitu Tapi Dengan Gameplay Gameplay Itu Jauh Ya Gitu Gameplay Sendiri Kalau Kalian Tahu Itu Kantai Collection Itu Gameplay Sendiri Diem Aja Gitu Kalau Ini Bisa Bisa Gue Manual In Gini Gitu Gue Gerak Gerakin Ya Ini Itu Joystick Kayak Gitu Ya Itu Kalau Kalian Main Di HP Itu Enak Banget Sumpah Jadi Aktif Gitu Mainnya Jadi Gak Cuma Nonton Aja Ya Itu Sih Untuk Kalau Menurut Gue Azul Lenden Juga Lebih Akses Ya Maksudnya Lebih Gampang Dimain Gitu Lebih Gampang Kalian Akses Lah Ya Karena Bisa Langsung Kalian Mainkan Di Ini Di Di Smartphone Kalian Ya Dan Juga Bisa Di Ini Kalau Kayak Gue Di Emulator Buat PC Gitu Mungkin Kalau Kalian Ada Males Buka HP Itu Ya Lagi Lagi Enggak Di Luar Aja Gitu Dan Lagi Nge-charge HP Mungkin Silahkan Gue Suka Sama Game Ini Gue Dulu Dulu Pernah Main Di Server Yang Ini Server Jepang Ya Dan Ya Gue Dulu Tuh Bener-bener Passionate Banget Di Dan Ya Tragedi Terjadi Akun Gue Ilang Padahal Udah Gue Bind Gue Curhat Dikit Ya Gue Langsung Pas Asas Itu Gue Liat Ini Apa Udah Muncul Di Di Barat Ada Bahasa Inggris Nya Oke Aja Lah Gitu Gue Mainin Coba Ya Dan Ya Lupayan Lah Maksudnya Red Red Up-nya Lumayan Bagus Gitu Red Red Kapalnya Ya Biarpun Tadi Gue Nge-gacha Nge-gacha Juga Dapet Caki Gitu Tapi Mungkin Gue Lagi Hoki Aja Ya Tapi Sih Maksudnya Nggak Tersampah Game-game Game-game Gacha Yang Kalian Mainkan Gue Juga Main Game-game Gitu Loh Maksudnya Yang Ber Gacha Gacha Gitu Apalagi Gue Main Koc Dan Tau Sendiri Itu Parah Loh Dan Azul Ini Menurut Gue Cukup Baik Genres Gue Suka Aja Dini Main Ya Itu Aisy Mungkin Gue Omongin Ya Kalo Kalian Dengar Tung 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 Lagi Di Discord Nih Gue Miat Oke Oke Bisa Rekak Kalian Plus-plusnya Itu Selain Gameplay Kalian Juga Bisa Kalo Kalian Suka Yang Imut Imut Silahkan Pasalahnya Gue Sendiri Salah Satu kapal Ini Gue Suka Desain Karakternya Karena Gue Anak Di Cafe Gue Cuman Desain Karakter Desain Karakter Kapalnya Cukup Menarik Dan Kalo Kalian Bandingkan Sama Kapal Aslinya Gue Suka Dibandingkan Nama Barang Barang Aslinya Mereka Juga Ada Sejarahnya Dan Dialog Dialog Nya Juga Ibaratnya Kayak Dikait Kaitkan Dengan Berapa Kapal Aslinya Juga Yang Pernah Contohnya Gue Punya Kapal Kan Namanya Houston Dia Dulu Sempet Maksudnya Perang Itu Di Bukan Perang Apa Ditugaskannya Di Kelautan Kita Di Jawa Dan Skillnya Dia Nyebutin Namanya Java Apa Gue Lupa Gue Nggak Maka Lagi Huston Lanjut Nih Sampai Bebos Ya Loading Loading Screen Nya Gini Hati 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 Mungkin Kalian Lagi Main Game Lihat Papa Mama Kalian Kalian Harus Menjelaskan Ini Game Game Hati Gimana Kalian Sukanya Begini Kan Cuma Game Ya Jangan Kelewatan Aja Maksudnya Terlalu Terlalu Terobsesi Juga Nggak Nggak Sehat Soalnya Ya Seperti Yang Patrick Bilang Di Episode Sponge Scope Yang Ini Di Di Satu Episode Sponge Scope Okses Yang Berlebihan Itu Dia Sehat Kata Dia Menggerakkan Sekali Itu Ketak Lampu Tiara Kalau Kalian Nonton SpongeBob Mereka Perlautan Mereka Dalam Laut Kita Main Di Laut Juga Jadi Mungkin Kita Ada Kai Cina Dengan SpongeBob Kalian Jangan Salah Ya Oke Lanjut Nih Belum Muncul Muncul Nih Bos Nih Jadi Gap Itu Kurang Lebih Gini Kita Milih Salah Satu Nodes 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 Ada Musuh Nih Kapal Satu Nih Musuh Nih Kita Pilih Nantem Mereka Perang Nih 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 Mereka Mereka Kayak Surfin Gitu Surfin Gitu Di Atas Air Dan Nih Nih Kemajuan Azur Lian Ini Gue Sumpah Nih Gue Dulu Lihat Game Ini Cuma Cuma Kayak Rip Off Kayak Rip Off Kayak Rip Cole Tapi Kesini Asal kalian Tahu Azurland Sudah Mau Bikin Anime Ada Anime Maksudnya Ya Lian Itu Setelah Apa Pas Anniversary Setahun Kemarin Di Server Jipang Mereka Ngumumin Game Console Sama Anime Itu Gila Ini Yang Mulanya Dilihat Orang-orang Kayak Game Rip Off Doang Gitu Ya Bisa Semaju Ini Kenapa Ya Kalau Menurut Gue Opini Opini Pribadi Mungkin Karena Lebih Mudah Diakses Dan Dimainkan Sama Orang-orang Karena Kalau Kalian Bandingkan Sama Kan Cole Kalian Tahu Kan Kole Itu Buat Main Kana Itu Buat Kana Ibratnya Buat Nge Registre Itu Lepot 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 Pake Macem Lotre Gitu Lepot Karena Gue Lepot Processor Itu Ribet Banget Dan Ujung-ujungnya Gue Cuma Pake Akun Temen Gue Si Dulu Mainkan Boleh Gue Jujur Nih Dan Yang Gue Jujur Gak Terlalu Serak Aja Meskipun Gue Suka Desain Karakter Nya Kurapa Ya Dan Yang Kedua Menurut Gue Dari Gameplay Sendiri Kan Gue Mbilang Tadi Lebih Aktif Kalian Bisa Main Langsung Bisa Mencet Ini Tombol Tiga Tombol Yang Di Bawah Kanan Itu Untuk Untuk Nembak Torpedo Nembak Meriam Ngirim Ngirim Nge Deploy Persawat Deploy Apa Nyebutnya Persawat Tempurnya Kalau Kalian Aircraft Carrier Ini Ada Itu Ada Ada Simbol Itu Pertesawat Itu Artinya Aircraft Carrier Gue Gatau Gimana Situasi Yang Aslinya Situasi Kan Sekarang Di Jepang Mungkin Kalau Di Jengkar Aja Sini Ya Mungkin Mas Terkenal Aja Sia Kayaknya Sih Kan Kalau Itu Lebih Menuju Menuju Ke Market Yang Nyebutnya Kita Bahasa Bisnisnya Niche Market Kalau Kalian Belajar Sedikit Marketing Niche Market Itu Artinya Market Yang Tidak Terlalu Besar Bukan Main Street Market Jadinya Market Yang Hanya Untuk Berapa Orang Saja Saja Ada Podri Lihat Juga Kan Kan Kole Selain Game Mereka Yang Utama Website Kalau Kalian Bandingkan Maksud Gue Selain Website Mereka Cuma Ada Game Arcade Arcade Itu Eksklusif Di Jepang Jadi Nggak Ada Di Luar Ini Mungkin Ada Kalau Kalian Tahu Leave Comment Ya Di Vokomen Aja Gue Juga Pengen Tahu Ada Nggak Sih Kalau Nggak Ada Berarti Mereka Bener Bener Lanjut Ke Nish Market Dan Waduh Penuh Coy Bentar Tire Kali Ini Udah 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 bakal rilis game lagi, ini, hudurlian ya nih, konsol gitu, PS4 kalau ga salah iya PS4 ya, iya PS4, PS4 dan itu tuh, setelah lagi tuh, lebih gampang diakses juga maksudnya, beberapa orang itu kan yang punya PS4 kan, bukan orang Jepang doang gitu deh, maksudnya kalau misal, kita bandingin sama KhanGol yang punya arcade doang, itu itu, itu repot banget coy, repot banget Jepang doang adanya nih ya, kalau di PS4 gitu, mungkin orang bakal, bakal lebih banyak cash sale nya ya bakal lebih menjual gitu, bakal lebih gampang dimainin juga sama orang-orang dan ini kita udah sampe bossnya nih ya, BTW, Nowaki moga-moga kuat nih fleet gua nih ya, ayo tembak terus iya, menurut gua sih, itu sih alesannya ya, alesan alesan kenapa, Azuland nih, cepet banget gitu tumbuhnya, atau apa nyebutnya berkembangnya ya, karena mereka marketnya lebih ini, lebih mainstream sih overall ya, gua juga lebih suka ini sih, lebih suka Azuland sih kalau gue jujur ya, karena ya tadi itu, gampang diakses, gampang di main, apa main, mainannya lebih asik dan ya segala macemnya ceritanya nih, gua gak tau ceritanya apa nih ada suaranya, gua kurang suka juga sorry, sorry dia hmm, hmm, hmm hmm, hmm, hmm hmm, hmm hmm, hmm hmm, hmm hmm, hmm hmm, hmm wah, dapet intanya gitu aja sih ya mungkin beberapa tips lagi nih ya, dikit-dikit aja ya jalankan komision kalau buat kalian yang gak tau nih ini buat jadi ada beberapa syaratan nih dengan satel level 30 30 gitu loh pasang aja ya langsung yang 30 sisanya kapal kecil juga boleh coy buat naked xp aja gitu loh gua suka nih dan gua tinggal aja gua tinggal tidur paling atau gua lagi pengen keluar-keluar gitu berarti gua pulang lalu sudah kelar gitu loh suka ya gitu sih gua main game ya, seru aja lo unicorn kali ya baru-baru kita trade-in ya Kagero ini belum level 10 ya masih raw juga gua tambahin setelah lagi ya hmmm Lexington kali ya yaudahlah kepal-kapal baru aja gua naik-naikin dulu sisanya sih yaa karena gak ada xp gitu mungkin gua bakal jacangnya nih advice ya langsung kepal-kapal kepal-kapal sisanya gitu tuh buat jalanin commission gitu loh suruh eh apa suruh udah tuh yaa berguna lah mereka dan yaa jangan lupa ngajel ini daily coy daily mission nih yang penting nih buat apa resource kalian juga nih ya dan yah gitu aja nih episode pertama dari ya siap ya siap dari itu aja ya episode pertama dari webu gaming ya bersama WPKBK oke gitu aja Tia Ela Chia Ela Terima kasih.